Pemirsa tim sepak bola Polresta Barelang melenggang ke babak final setelah menumbangkan tim Ditlantas Polda Kepri dengan skor 5-3 pada pertandingan semifinal turnamen Kapolda Kepri Cup 2022 di Stadion Citramas beberapa waktu lalu. Di babak pertama tim Ditlantas Polda Kepri tak berkutik hingga skor 3-0. Gol tersebut dicetak oleh Rahmat, pemain bernomor punggung 30. Lanjut gol bunuh diri pemain belakang Ditlantas Polda Kepri. Lalu gol ketiga dicetak oleh Anton dengan nomor punggung 19. Lanjut babak kedua tim Ditlantas Polda Kepri mengejar ketertinggalannya dan serangan bertubi-tubi 3 gol menerobos gawang Polresta Barelang dan itu hasil tendangan Dimas lewat penalti. Kombes Polnugroho, Kapolresta Barelang turun dalam pertandingan tersebut untuk memberikan semangat kepada timnya. Kemudian secara berturut-turut di babak kedua tim Ditlantas Polda Kepri berhasil menerobos gawang tim Polresta Barelang sebanyak 3 gol yang mana gol pertama dicetak oleh Dimas dalam tendangan penalti. Gol kedua oleh AKBP Filol Praja Artadira. Wadir lantas Polda Kepri dan gol ketiga dicetak oleh Beni hingga skor imbang 3-3. Di sisa waktu 20 menit pertandingan tim Polresta Barelang merubah strategi permainan. Wasit pertandingan Abdul Rozak, asisten wasit 1 Edi dan asisten wasit 2 Andika mengikuti jalannya pertandingan. Dua gol kembali dicetak oleh Rahmat hingga peluit panjang berbunyi skor 5-3. Kemenangan untuk Polresta Barelang. Di pertandingan lain, Polresta Natuna dan Polresta Lingga berlagak di semifinal. Ajun TV Kepri dari Kota Batam mengabarkan.